Rumah tanggahmu adalah ibadahmu. Maka ikhlaskan niatmu karena Allah. Itu yang paling pertama memang. Teman-teman sekalian ikhlaskan niat. Menikah itu jangan karena disuruh oleh orang tua. Jangan menikah karena terdesak. Jangan menikah hanya karena suka. Jangan menikah karena semua teman-teman sudah menikah, tinggal kita sendirian. Semua ini teman-teman harus dibuang jauh-jauh. Kalau anda disini yang hadir sudah menikah dan dulu salah satu penyebab nikah hanya karena empat hal atau lima hal tadi yang saya sebutkan itu. Maka detik ini diubah niatnya. Karena kalau orang niatnya hanya karena disuruh oleh orang tua. Niatnya hanya karena teman-teman sudah terlanjur nikah. Sudah terlanjur ada rasa suka. Atau semua teman-teman sudah menikah sementara kita belum akhirnya terdesak harus menikah. Ini semua tidak di nilai ibadah. Memang harus diniatkan saya menikah karena perintah Allah dan Rasulnya. Sebagaimana kalau saya sholat karena perintah Allah dan Rasulnya. Sebagaimana kalau saya puasa Ramadan karena perintah Allah dan Rasulnya. Saya haji dan umroh karena perintah Allah dan Rasulnya. Coba bayangkan kalau ada orang pergi haji, tujuannya dari awal niatnya adalah belanja. Misal, nanti kalau saya di Mekah saya mau belanja ini, saya mau belanja itu, kalau saya di Madinah mau beli ini dan seterusnya. Dicampur baur antara niat ibadahnya sama niat belanjahnya. Bahkan ada orang karena niatnya belanja, pada saat umroh buru-buru mau selesaikan. Nggak dinikmati tawafnya, nggak dinikmati sa'inya, nggak dinikmati zikirnya, doanya. Buru-buru, bagaimana selesai masuk pasar belanja. Beda dengan orang dasarnya niatnya ibadah. Orang kalau niat ibadah, Bapak-Ibu sekalian, maka semua jadi mudah. Saya kasih contoh. Kalau ada orang pergi haji, niatnya ibadah, haji itu capek loh. Berangkat dari Jakarta saja misalnya ke Jeddah, 9 jam. Belum masuk ke Mekah, 1 jam, 2 jam sampai di hotel. Belum kita harus tinggal di Mina, di Kemah, Jumrah, panas matahari, disesakan-desakan sama orang. Kemudian juga ada Muzalifa, ada Arafah, paket, capek sebenarnya, letih. Setiap azan kita langsung ke masjid, walaupun jarak hotelnya jauh. Tapi subhanallah, orang kalau niatnya ibadah, pulang haji ditanya, Bapak-Ibu yang sudah capek nih, sudah 40 hari di sana, 30 hari di sana, tanya, mau haji lagi nggak? Pasti jawabannya mau. Kalau orang niat ibadah, dia mau lagi. Suka dukanya semua jadi mudah. Yang panasnya, yang makanannya kehabisan, yang hotelnya jauh, terlupakan semua. Yang antri panjang di imigrasi, dilupakan semuanya. Karena niat ibadah itu berbeda. Orang kalau bangun sholat malam, dia niat memang ibadah, karena mau berkomunikasi dengan Allah, mau beribadah kepada Allah, lain. Dengan orang yang hanya kebetulan pasangannya bangunin, supaya dia bangun sama-sama. Atau mungkin karena teman-temannya lagi kebetulan nginap, misalnya di satu tempat seperti ini, nginap, kemudian teman-temannya semua buat program, bangun sholat malam, lagi dia ikut-ikutan. Beda sekali. Makanya harus dinyatkan dari awal ibadah. Ada sebuah kata kunci dalam masalah ini. Semua yang berhubungan dengan kita, teman-teman sekalian, di muka bumi ini, tanda kutip ya, tanda kutip, adalah boneka-boneka yang sedang Allah titipkan. Saya bilang sama istri saya, dan saya juga sampaikan ke Bapak Ibu sekarang, saya juga sampaikan dalam pelatihan-pelatihan saya. Kalau kamu, saya bilang sama istri saya, adalah titipan Allah kepada saya. Saya menganggap kamu tanda kutip boneka, tanda kutip yang Allah titipkan, mengatakan, Khalid ini istrimu. Didik dia, lindungi dia, berikan dia hasil keringatmu, nafkahmu. Karena saya, maka saya akan berikan pahala, kau masuk surga. Saya bilang sama istri saya, sebaliknya, kamu juga begitu. Kamu menganggap saya, tanda kutip, adalah boneka, tanda kutipnya, yang Allah titipkan. Ini suamimu ya. Layani dia, cuciin bajunya, buatin masakannya, bui logisnya, didik anaknya, jaga aman rumahnya. Karena saya, kata Allah, saya kasih pahala, mati, masuk surga. Ini yang dimaksud dengan ibadah nih. Seperti itu, kita memahaminya. Sehingga, kita tidak pernah jenuh, dalam menjalankan kewajiban. Coba bayangkan Bapak Ibu sekarang, disini kita mulai dari Bapak-Bapak misalnya. Istri kita, tidak pernah kita kenal sebelumnya. Begitu menikah, kita setengah mati, banting tulang di luar sana, nagih utang, jual produk, bangkrut usaha, segala macam. Setelah selesai dapat hasil, kita tinggal kasih kepada istri kita. Dia yang makan, dia yang beli baju, dia yang menikmatinya. Kalau bukan karena niat ibadah, bisa saja seorang laki-laki bilang, siapa perempuan ini enak benar? Hasil keringat saya, tiba-tiba langsung diambil saja. Satu sisi. Ibu-ibu juga bisa begitu. Begitu akad nikah, mungkin di rumah ayahnya, tidak pernah bekerja. Tiba-tiba menikah, laki-laki yang tidak dikenal, cuciin bajunya, siapin sarapannya, layani biologisnya, segala macam. Hamil, anaknya dia, spermanya dia. Kalau bukan karena ibadah, orang akan berpikir, siapa laki-laki ini? Makanya sering terjadi pertengkaran-pertengkaran, dalam rumah tangga, kadang-kadang dengan hal-hal yang kecil saja, karena memang dari awal bukan niatnya ibadah. Kalau ibadah pasti akan berbeda. Karena kita tahu, suka-dukanya akan ada, makin berat sesuatu yang kita jalankan, maka kembali kepada hadith Nabi SAW. Nabi bersabda dalam hadith Bukhari Muslim, Allah akan memberikan balasan yang besar, sesuai dengan kadar beban yang sedang diberikan. Memang begitu? Beda pahalanya orang pergi sholat musim dingin, susah sekali, kalau mungkin di negara Eropa yang lagi musim salju dingin, dengan orang yang pergi sholat, cuaca lagi enak. Ada cobaannya, lebih besar pahalanya. Beda semuanya, Allah menilai sesuai dengan kadarnya. Kita menikah, ada cobaan, ada ipar, ada ketangga, ada mertua, mungkin ada cobaan-cobaan dari mereka. Tapi kalau niat ibadah, kita akan laluin. Karena ini semua ibadah, saya tidak mungkin menikah dengan suami saya atau istri saya saja. Tapi saya juga tanda kutip, menikah dengan keluarga mereka. Tidak mungkin dihapus status orang tuanya. Makanya banyak orang kalau tidak niat ibadah, mertuanya kalau datang, mungkin karena mertuanya cerewet misalnya. Maka dia menganggap, tidak usah datang deh. Bahkan tidak mau ikut sama suaminya, atau sama istrinya, kalau mengunjungi mertua. Bagaimana caranya kita hapus status mertua itu? Status orang tua dari pasangan kita? Tidak mungkin. Bagaimana caranya kita hapus status saudaranya, yang merupakan ipar kita? Selamanya itu status, tidak bisa dihapus. Tidak ada mantan orang tua, tidak ada mantan saudara. Maka ada orang yang tidak bisa menerima ini, hanya karena cobaan-cobaan yang ringan. Permasalahannya karena dia tidak jadikan ibadah. Mertua cerewet, ya sudah konsekuensinya. Cobaan sedang ada, sederhana dalam Islam. Sabar. Terima sabar. Layani apa yang kita mampu, niatkan ibadah. Jadi mudah semua kalau ibadah itu. Kita dicerewetin segala, ya sudah kita tenang saja. Ada yang kita perlu jawab, jawab kalau enggak, enggak usah. Sabar itu adalah menerima takdir Allah. Kita bangun pagi, flu. Sabar. Gimana caranya? Terima dulu flu itu sebagai takdir Allah, lalu kemudian ikhtiar, cari jalan keluar. Nah itu sabar. Berarti kita bukan berarti tidak sabar, kalau kita malah ikhtiar. Kita menerima keadaan, kita nasihatin, coba kita layanin, bersabar. Allah maha melihat kok. Niatin ibadah ini penting sekali. Kalau sudah diniatin ibadah, semua akan mudah kita lalui. Semua akan mudah kita jalani. Kalau namanya ibadah, Bapak Ibu sekalian, pasti akan ada gangguan-gangguan. Karena syaitan musuh kita tidak mau ibadah itu berjalan. Pasti akan digoda. Ingat sabda Nabi SAW dalam hadis suhih, iblis, pemimpin syaitan, memiliki singa sana di lautan. Memiliki singa sana di lautan. Setiap hari, anak cucunya melapor, saya baru membuat orang bertengkar, saya baru membuat orang berzina, saya baru membuat orang minum khamar, dan, dan, dan seterusnya. Sama iblis yang gak biasa. Sampai datang anak cucunya yang mengatakan, saya baru mencerikan suami istri. Kalimat ini membuat apa? Iblis mengambil cucunya tadi yang melapor mencerikan suami istri, didudukan di sebelah singa sananya, diberhentiin tugas. Artinya ini prestasi tertinggi. Sampai ulama mengatakan, kalau di luar rumah kita digoda dengan 10 syaitan, maka dalam rumah bisa 1000 syaitan. Bisa saja, mungkin karena istri terlambat buatin minuman, sudah cukup si suami marah, meninggalkan rumah, dan tidak ngomong 2 hari. Bisa saja, suami lupa memberikan pesanannya istri, sudah cukup untuk bertengkar, 2 hari gak ngomong, bahkan sudah bisa mengucapkan kalimat cerai. Godaan syaitan besar, karena ini ibadah. Kita kalau mau bangun sholat malam, digoda sama syaitan, kok masih ngantuk, kok masih begini, kok masih begitu, ya kita harus bisa melawan itu. Karena syaitan hanya seorang marketing yang menawarkan produk dia, yaitu tinggalkan ibadah. Itu produknya, bagaimana dia bisikkan segala macam hal, supaya kita tidak melakukannya. Ini yang pertama teman-teman sekalian, jadi kita harus menjadikan rumah tangga kita adalah ibadah. Maka ikhlaskan niat karena Allah. Sampai jumpa di video selanjutnya.